Yakut Kolil Kaumas menjadi trending topic Twitter Indonesia hingga pukul 8.45 WIB. Tagar pecat Yakut ini merupakan buntut dari pernyataan menak Yakut terkait Kementerian Agama Kemenak. Pecat dulu, Pris. Viral sebuah video yang menarasikan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas memegang pipi perempuan yang disebut buka muhrimnya. Padahal wanita di video itu adalah istri Menteri Agama Yakut sendiri. Musisi tantri kotak ikut bersuara terkait viralnya video tersebut. Tantri mengatakan foto yang beredar merupakan hasil tangkapan layar dari video yang dia bagikan di akun Instagram pribadinya. Ad Tantri Shalinri. Dalam video yang diunggah tantri di akun Instagramnya itu terlihat istri Menteri Agama sedang menyanyikan lagu kotak berjudul Polan Polan Saja. Di ayyut'ina ala raksi ahadikum ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan lebih baik. Min anta musayadam ra'atil lata'illulahu daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kenapa kita tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahrum? Nabi SAW tidak menjabat tangan wanita. Itu kan dia hanya disuruh. Terus kenapa kita begitu mudah? Maka tadi pandangan mata, berjabatan tangan, ngobrol sama perempuan. Alangkah lebih elok kalau klarifikasi itu satu. Yang pertama disertai dengan permintaan maaf ya. Karena apa? Karena ini sudah terlanjur menimbulkan kegaduhan ya. Ya nggak perlu sebetulnya. Viral deti-deti menegusi akun elus pipi wanita. Nama Tantri Kota ikut terserep. Viral di media sosial aksi Menteri Agama Gus Yaku yang mempertontonkan sisi romantisnya di hadapan publik. Namun, alih-alih mendapat sanjungan, Gus Yaku justru dituding melakukan aksi tak senonoh karena berani mengelus pipi seorang wanita. Bermula ketika vokalis band Kota, Tantri, mengunggah video detik-detik dirinya bernyanyi di hadapan para pejabat. Sambil menghampiri meja tamu undangan, Tantri mencoba berinteraksi dengan penonton. Bahkan saat itu, dia sempat mengajak duet Eni Yakut yang merupakan istri dari Menteri Agama. Di tengah penampilannya, baik Tantri maupun Eni Yakut seolah mengajak sang menang ikut mengekspresikan diri. Gus Yaku pun turut melantunkan lagu pelan-pelan saja, sambil menetap masra sang istri yang tepat berdiri di belakangnya. Tak disangka, saking menjiwai lagu tersebut, Gus Yaku mengelus pipi Eni yang sontak membuat seisi ruangan riuh ramai. Lantas mengapa momen ini menjadi polemik di media sosial? Rupanya, netizen menyangka wanita yang disentuh oleh Gus Yaku adalah Tantri Kota. Pasalnya, Tantri dan Eni Yakut tampak mirip lantaran mengenakan hijab berwarna gelap. Menteri ma bebas, pegang-pegang, tutur pemilik akun etnabiabiujang. Ya Allah, Menteri Agama, ucap seorang netizen seolah tak percaya apa yang dilakukan oleh Gus Yaku. Tak ingin kesalahpahaman terus bergulir, Tantri pun membuat klarifikasi dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Saya heran, mendadak video saya tersebar dan memunculkan fitnah terhadap Gus Yaku dan istri. Video di mana Gus bernyanyi dan mengeluskan tangan ke pipi istri dan itu dianggap haram. Saya berhak meluruskan karena itu saya yang upload. Ujar Tantri sebagaimana dikutip dari akun Twitternya. Ada pun terkait isu miringnya beredar, Tantri mendegaskan bahwa hal itu fitnah belaka. Fiks itu fitnah, ujarnya. Keras, MS Kaban minta Jokowi mundur dan diadili dalam sidang istimewa presiden. Politisi Partai Umat mendesa agar Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi mundur serta diadili dalam sidang istimewa Majelis Permusyawartan Rakyat. Pasalnya, yang menilai bahwa Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan harga tes PCR. Salam PCR! Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR. Kata MS Kaban melalui akun Twitter pribadinya. Pelanggaran konstitusi dan abuse of power penentuan harga PCR presiden terlibat bersama pembantunya. Fakta nyata yang berkata kleptokrasi memang ada. Lanjutnya, bukan hanya pertama kali ini, MS Kaban menyuruhkan bahwa Presiden Jokowi perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam cuyitanya yang lain, MS Kaban mengkritik bahwa Presiden Jokowi seharusnya mundur karena telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersarat oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, itu juga menilai bahwa Presiden Jokowi dan parpal pendukungnya semestinya mendapatkan saksi atau UU Cipta Kerja tersebut. Jika tidak, ia menilai bahwa hal ini akan menjadi presiden buruk dalam sediara negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih adakah wibawa pemerintah Presiden Jokowi pasca keputusan MK tentang UU Cipta Kerja alias Omnibus Law dinyatakan bertantangan dengan UUD 45, kata MS pada 27 November. Presiden bersama Parlemen langgar UUD 45 tidak ada sanksi. Presiden buruk NKRI. Logika waras jika against UUD 45 yang mundur. Sambungnya keras, MS Kaban minta Jokowi mundur dan diadili dalam sidang istimewa Presiden. Politisi Partai Umat mendesa agar Presiden Jokowi-Dodo alias Jokowi mundur serta diadili dalam sidang istimewa Majelis Permusyawartan Rakyat. Pasalnya, ia menilai bahwa Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan harga tes PCR. Salam PCR! Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR, kata MS Kaban melalui akun Twitter pribadinya. Pelanggaran konstitusi dan abuse of power penentuan harga PCR Presiden terlibat bersama pembantunya. Fakta nyata yang berkata kleptokrasi memang ada. Lanjutnya, bukan hanya pertama kali ini, MS Kaban menyuruhkan bahwa Presiden Jokowi perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam cuyitanya yang lain, MS Kaban mengkritik bahwa Presiden Jokowi seharusnya mundur karena telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersarat oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, itu juga menilai bahwa Presiden Jokowi dan parpal pendukungnya semestinya mendapatkan saksi atau UU Cipta Kerja tersebut. Jika tidak, ia menilai bahwa hal ini akan menjadi Presiden buruk dalam sejarah negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih adakah huyibawa pemerintah Presiden Jokowi pasca keputusan MK tentang UU Cipta Kerja alias Omnibus Law dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, kata MS pada 27 November. Presiden bersama Parlemen langgar UUD 45 tidak ada sanksi. Presiden buruk MKRI. Logika waras jika against UUD 45 yang mundur. Sambungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!